Halo sahabat bonsai, ketemu lagi dengan saya di channel Jiwatani Sahabat semua, ini adalah bakalan bonsai waru ya Waru merah yang saya okulasi dengan akar waru, waru lokal Kemudian disini sepertinya daunnya ini terkena penyakit ya Jadi daunnya keriting seperti ini namun sudah mulai mengkerut dan mengecil ya Namun untuk waru ini memang untuk ketebalan dari perlantingannya ini prosesnya lumayan cukup lama ya Nah sahabat bonsai, pecinta waru Jadi pada video kali ini saya akan mencoba melakukan program memperbanyak atau memperdebal dari percabangan bonsai waru lokal Yang dulu saya dapatkan dari hasil setek batang Nah sahabat bonsai, sebelum kita lanjut jangan lupa tekan dulu subscribe-nya Dan tekan loncengnya agar teman-teman selalu update mendapatkan informasi terbaru seputar bonsai Oke sahabat bonsai langsung saja check it out Nah sahabat bonsai, pecinta bonsai waru ya Ini adalah bonsai waru lokal Dari hasil setek batang ya Ini usahanya sekitar kurang lebih 6 bulanan atau 7 bulanan ya Jadi seperti ini kemarin saya lakukan setek batang yang besar Saya lakukan Kemudian karena bagian atasnya tidak tumbuh kumas Jadi saya opulasi dengan waru varigata Jadi untuk waru varigata memang unik ya Dikolong unik ya Karena daunnya ini memiliki varian warna yang lumayan banyak ya Ada 3 varian warna Jadi bisa pink ya kadang-kadang dia merah kuncupnya ya Kemudian ada putihnya ada hijaunya juga Jadi disini untuk bonsai waru lokal ini Dia kerapatan dari perantingannya ini memang prosesnya lumayan cukup lama ya Jadi tanaman waru Dia rantingnya susah tumbuh ya Jadi kali ini saya akan mencoba melakukan program Agar nanti perantingannya semakin tebal Oke seperti semua langsung saja saya akan eksekusi ya Jadi yang pertama saya lakukan adalah Saya melakukan pruning Jadi saya hilangkan beberapa daunnya Untuk merangsang pertumbuhan dari tunas Tunas baru pada cabang-cabang bahan luar sekitar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi saya sudah pruning Mudah-mudahan nanti bisa tumbuh tunas-tunas baru pada cabang yang kita inginkan Jadi untuk proses pengecilan daunnya juga Kita menunggu nanti Ranting dan percabangannya itu semakin rapat Jadi sebenarnya untuk tanaman waru Mudah kita peroleh ya Masih banyak di alam Jadi untuk pemula ini sangat recommended Sangat recommended sekali untuk dijadikan tanaman bonsai Terima bagi kita pemula Karena tanaman waru juga mudah didapat Kemudian gampang hidup Kemudian dari Kelenturan dari cabangnya juga sangat bagus Jadi kalau kita tekuk Kita pelintir Itu tidak mudah patah Jadi masih lemas Seperti ini ya Sampai bonsai ya Penampakan dari bonsai waru saya Masih sederhana ala pemula Bagaimana Sahabat semua Apa tertarik menggunakan tanaman waru sebagai bonsai Jadi memang Untuk bonsai membutuhkan proses Dan Kesabaran dan ketekunan ya Jadi untuk membuat bonsai Terima bagi kita Para pemula Mari kita saling berbagi Dan saling belajar Sama-sama belajar Jangan lupa Teman-teman ya Teman-teman senior Jangan lupa Tinggalkan jejaknya Dengan berkomentar pada kolom komentar Oke Sampai bonsai ya Semoga video kali ini bermanfaat Jangan lupa jika suka Tekan like Dan di share ya Kepada teman-teman pencipta Bonsai Terutama bonsai waru Agar video ini Lebih bermanfaat lagi Kepada orang banyak Oke sobat semua ya Sampai jumpa pada video kita berikutnya Salam bonsai Bonsai waru Bonsai perambali Mantap Sampai jumpa pada video ini